Seorang om-om yang stalking siswi SMA di Tasik Malaya viral di media sosial, stalking merujuk pada tindakan seseorang yang diam-diam dan sengaja menguntit seseorang, om-om yang diketahui bernama GS, 40 tahun, ini bahkan merusak rumah orang tua sang gadis. Gara-gara aksinya, GS ditangkap polisi Polsek Tawang Kamis, 6 April 23. Tersangka bernama GS, 40, warga Jalan Padasuka, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya, selain meneror siswi SMA, tersangka juga melakukan. Pengurusakan rumah orang tua korban yang lokasinya tak jauh dari rumah korban, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah golok panjang yang digunakan untuk merusak rumah korban, Wakapol Res Tasik Malaya Kota. Kompol Doni Erwanto, mengungkapkan, polisi awalnya menerima pengaduan korban, jajaran reskrim langsung melakukan penyelidikan, termasuk memintai keterangan korban, dan betul kejadiannya viral di medsos. Ujar Kompol Doni Erwanto di Mapol Sektawang, Kamis, 6 April 2023, malam, dari hasil penyelidikan dan cukup bukti. Polisi kemudian menangkap korban di rumahnya, hingga kini tersangka masih diperiksa intensif. Dugaan sementara, tersangka melakukan pengusakan rumah orang tua korban akibat cinta bertepuk sebelah tangan, dugaannya ada cinta yang tidak kesampaian, timbul cemburu hingga merusak rumah, kata Kompol Doni Erwanto. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!